selamat menikmati raci atau jerat besar ini legenda nih ya jeratnya atau bahasa teman lain raci gelanggang jadi saya akan mengupas tuntas mengenai raci ini dari berapa ukurannya apa yang digunakan ini memang raci nya atau jerat ini udah lama sekali jadi tapi dia masih dari rotan dari rotan sarangnya ini nya masih udah masuk semi bagus semi tradisional oke kita mulai dari bentuknya ini bentuknya begini ini yang keliatan di luar kayaknya bulat ini adalah sarang raci atau sarang jeratnya kita sesuaikan aja namanya untuk raci jadi kita coba buka ini ya buka ini dulu cara bukanya gini ini dilepasin dulu ke bawah terus ini ini ada dua ini adalah sarang raci satu sarang jerat ini terbuat dari rotan dan ini juga rotan kecil yang udah dikupas ya ini ada rotan kecil yang udah dikupas kemudian kulitnya untuk bikin lilitan dan ini juga dari rotan yang halus ya yang ini yang rotan akar yang paling kecil untuk bikin lingkaran lingkaran penahan raci atau penahan benangnya kemudian ini rotan yang menengah ini jadi ini ukurannya nanti bisa ukur ukurannya ya kemudian ini racinya disini ada beberapa buah yang dimasukin karena dia udah lama sekali jadi udah ada putus-putus ini yang dari bambu ini dari bambu dan ini udah dari benang dan tusuan atau jari-jari sepeda jadi kita langsung detail satu-satu ya kita periksa mulai dari ini dulu kita ukur ini dulu saya udah punya penggaris atau meteran meteran panjangnya 7 meter tapi ini gak sampai 7 meter dan satu lagi membaca ukuran ya kaliper jadi kita akan ukur ini dulu satu-satu pertama untuk ini untuk rotan ya rotan ini ukurannya 2 mili ini 2 mili ya ukurannya 2 milimeter 2 milimeter ininya juga 2 milimeter sama ya ukurannya ini sama ukuran benang yang ini lagi yang di tengah ini ukurannya 1 milimeter 1 setengah milimeter 1 setengah milimeter belum sampai 1 senti ya belum sampai 1 senti oke ini udah kelar ya ini udah ini ini 0,2 ini 0,1 terus kita lanjut ke panjang panjang ini lagi panjang hotan untuk pemegangnya panjangnya 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 2 setengah� dari 99 cm hampir 1 meter tapi sebenarnya kalau ini bikin satu meter panjangnya itu enggak apa-apa juga yang panjang rotani ya satu meter pun enggak masalah kalau untuk lingkaran ini lebih kurang itu biasanya 6 meter panjang benang atau kalau benang yang besar ya itu enam meteran baru bisa untuk lilit ini pokoknya yang ini panjangnya 99 cm atau 1 meter jadi kalian udah tahu ya Jadi besok kalau mau bikin dipotong aja satu meter ini semua terus nanti lilitan ini jaraknya Oh ya kita juga ukur ya jarak satu lilitan ini berapa karena ada lingkaran-lingkaran ya karena lingkaran ini satu setengah cm Hai jadi antara lingkaran-lingkaran ini ya karan ini kan ada itu ya satu jaraknya satu setengah cm satu setengah cm antara ini bulat lingkaran ini sama lingkaran ini satu setengah cm Oke ini udah kelar ya udah kelar Oh ya di sini juga nanti kalau kalian mau niru di sini ada kayak lilitan ya lilitan ini udah finishingnya dililit terus kemudian tuh ini satu satu buah ini eh satu satu lingkaran ini dia putar kemudian ini dua dua kali dua kali lilitan di sini untuk yang pertama dua kali lilitan terus yang di selanjutnya dua kali terus satu untuk megang satu untuk megang disini terus dua kali lagi nah disini dua lagi disini dua disini dua kali lilitan dua kali lingkar di luar dua kali kayak gitu ya Oke sip ini udah kelar selanjutnya kita langsung masuk ke ini Hai racinya atau jerat besar jerat utama sama kita yang pakai yang tradisional dulu ini yang paling tradisional dari bambu dari bambu ya ini kayaknya udah karena udah terlalu lama bertarung ini lebih kurang dari saya pertama kali ini lebih kurang udah 10 tahun jeratnya udah 10 tahun ya jadi disini karena ini udah pernah patah bambu jadi udah pernah patah jadi disambung sama kawat untuk tancapan kemudian ini bambu tadi kita panjangin ya kayak gini disini ada lilitannya ini bambunya dikasih lubang kemudian benang ini benang perambut ini namanya benang perambut ini dililit Hai ukurannya Hai ukurannya kayak gini nih langsung aja ya kita ukur dari ujung sampai Hai ini ya Hai jadi jaraknya ini adalah 58 cm ini bambunya 58 cm kemudian untuk perambutnya Hai rambutnya panjangnya 15 cm Oke 15 cm ya 15 cm ini perambutnya 15 cm dan untuk kiri-kilinya ini ini adalah kiri-kiri dari timah dari timah yang dicor nanti nanti saya akan ajarin kalian juga gimana cara bikin kiri-kiri dari timah karena kalau dari kawat biasanya apa lebih kadang lebih terbuka kalau biasanya dapat buruan lebih besar dia gampang tercabut kecuali yang kawat tembaga yang besar ini udah ready tadi untuk ininya lagi untuk kiri-kiri nya ini ya atau angka 8 nya kita ukur lagi dengan ini Hai berapa ininya lingkarannya ukuran lingkarannya ada satu sentimeter ini satu senti ya yang ininya yang bulan ini dari sini ke sini satu senti Hai ini satu senti Hai terus yang ini jarak ini sama ini satu setengah senti ini atas saat dari atas ke bawahnya satu setengah senti dan kemudian ini dari sini ke sini tadi satu senti kemudian untuk lingkarannya lubangnya ya lubang yang di dalam ini lubangnya ada 124 mm ya 4 mm lubang-lubang yang di dalamnya 4 mm kalian nih paling kecilnya Hai satu milimeter kalau lingkaran kecil ini satu milimeter sama dengan benang ukuran benang ya Oke ini sudah selesai ini ya ini sudah selesai kita lanjut ke ini lagi ini ini yang model terbaru car pakai tembaga ininya tembaga dari kawat kabel dari kawat kabel ini ya ini dari kawat kabel tembaganya di kabel yang ada tembaga besarnya dikupas kemudian ini kita dapat bikin angka 8 kayak kayak gini kalau ini kita coba lagi panjang-panjang tongkat ini berbeda ya karena disini ada pertama jari-jari sepeda atau jari-jari motor kemudian baru benang ini benangnya mulainya dari sini kita ukur dulu jari-jari panjang jari-jari sepeda panjang jari-jari sepeda adalah 29 cm 29 cm kemudian kita masuk ke panjang benang dari yang dipotong ya sampai ke sini adalah 60 cm panjang benangnya 60 cm oke 60 cm kemudian untuk rambutnya lagi rambutnya ada 12 cm ini rambutnya 12 cm ini kalau tembaga jarak tembaganya 1,3 cm 1,3 cm 1,3 cm 1,3 cm dan ininya jarak ininya ya setengah 6 mm 6 mm kemudian ini yang paling legenda ini yang paling lama ini yang udah saya pakai lama dari dulu kita kita ukur lagi jarak panjang tongkatnya atau ketonggak adalah 31,5 cm setengah sentimeter ketonggaknya terus kemudian untuk panjang benang panjang benangnya adalah 58,5 cm jadi panjang benangnya 58,5 cm kemudian panjang benang perambutnya 10 cm ya 10 cm kemudian ini lihat ini berbedanya ini adalah tipe angka 8 atau kiri-kiri yang dari coran timah saya udah bisa bikin ini nanti kalian saya akan bagi caranya kalau ada online waktu dia kayak gini berbeda ya kalau ada online waktu dia kayak gini berbeda ya ini kayak gini ya saya ukur dulu nanti kalian bisa contoh di rumah atau belajar sendiri bikin jarak ininya ini satu setengah satu setengah satu setengah sentimeter ya terus kemudian yang ininya yang besarnya kepalanya itu 8 ya 8 mm yang bawahnya setengah milimeter eh 5 mm ininya tadi 10 ini satu setengah satu setengah sentimeter terus yang ininya kepalanya 8 yang kecilnya 5 mm ya jadi sistemnya ini berbeda nah kalau ini untuk penyambungannya sistem tak di benangnya dibolongin atau ditusuk sama jarum kemudian dimasukin benang perambut habis itu di jalin namanya jalin jalin tulang belut kalau yang ini ini juga di benangnya ditusuk bukan kayak yang dipatahin tuh ya ada banyak tipe untuk penyambungan perambut dengan benang nanti kalian saya akan saya ajarin ya kemudian ini sistemnya sistem lilit ini dipelintir ya atau lilit atau dipelintir beda sama tadi di jalin kalau yang ini juga ini di jalin jalin tulang belut namanya nah jadi oke ini udah tiga tipe raci yang berbeda pada satu set raci ini namanya satu set satu set ini biasanya ada 21 pokoknya jumlahnya ganjil harus ganjil itu kesenangan masing-masing ada yang mulai dari 15 ada yang 10 eh ada yang 9 ada yang 17 ada yang 21 tapi standarnya ini 21 mata ranci di pada satu set raci jadi ada 21 kalau ini karena udah banyak yang putus saya udah makinnya udah lama sekali udah legenda udah 10 tahun yang lalu dan itu tuh pun udah tangkapannya udah ribuan udah banyak sekali ya jadi ini adalah tipe-tipenya jadi kalian yang selalu penasaran berapa ukuran-ukurannya benangnya kalau ini oh ya ukuran benang ya ukuran benang tadi saya belum ukur ya ukuran benang disini ukurannya 1mm 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 ya 1mm kalau biasanya kalau ukuran benang yang biasa dijual di pasar ukuran seribu kalau kan ada yang 0,30 untuk mancing ikan yang 0,30 0,60 kalau ini yang seribunya ukuran seribu jadi kalian udah detail nih udah biasanya yang untuk yang ini langkah paling langkah yang paling pertama kali dari bambu ya bambu yang di halusin ini ini juga kalian mau mau tahu ukurannya ya saya ukur dulu mulai dari atas ini 1mm 1mm terus ininya 0,5mm jadi ini kalau untuk batangnya ini 1,5 cm eh bukan 80mm jadi kayaknya ini udah detail ya kalian udah pasti udah tahu akhirnya setelah ini dan kalian bisa bikin seragam ke depannya nanti untuk bikin ini oh iya ada juga satu lagi saya hampir lupa lagi dan lupa lagi dia ada tipe-tipe untuk penyambungan raci kalau ini sambung standar ya ikat ini karena udah putus jadi ini disambung ikat ke batang batang tonggak raci aja ini diikat kayak biasa aja ikat mati namanya kan terus kemudian ini ini diikat juga di batang raci kemudian dikasih lem nah kalau yang tipe-tipe lama ininya terus dibikin lingkaran dulu lingkaran kayak gini nih nah kayak gini nah kayak gini nih bikin putar dulu baru masuk ke sini baru diikat ini sistemnya sebenernya simple tapi asal kita mau bikinnya karena dia kerja ini bukannya sulit tapi malas bikinnya atau waktu nggak cukup ini udah saya reviewnya udah full ya udah kalian udah bisa nanti lihat-lihat ulang lagi berapa ukuran-ukuran karena saya tadi karena banyak jadi saya hampir lupa ya jadi udah itu aja ya sampai jumpa lagi di video selanjutnya tetap saksikan video saya bye-bye 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 bye-bye